PT. Denatur Indonesia Group merupakan produsen produk herbal yang sudah terjamin keamanan dan keasliannya. Memiliki lebih dari 80 produk herbal yang sudah terdaftar di BPOM bersertifikat halal MUI, diproses dengan teknologi modern, dan telah memenuhi standar manajemen mutu internasional ISO 9001. Dan berikut adalah salah satu produknya, yakni Slimming Herbal. Slimming Herbal merupakan salah satu produk dari PT. Denatur Indonesia Group yang berhasil untuk membantu mengurangi lemak tubuh. Slimming Herbal terdiri dari ekstrak bahan jati belanda 1250 mg, kunyit 625 mg, kayu rapet 625 mg. Ketiga bahan tersebut memiliki banyak khasiat, seperti halnya jati belanda. Dikutip dari detik.com, jati belanda mengandung tanin, lendir, zat pahit, damar, dan musilago. Daun jati belanda dipercaya bisa meluruhkan lemak dan menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Yang kedua, kunyit. Dikutip dari detik.com, kunyit mengandung senyawa kurkuminoid dan minyak atsiri yang mempunyai peranan sebagai antioksidan, anti-tomor, dan anti-kanker. Dan bahan yang terakhir, kayu rapet. Dikutip dari kristalrosvi.com, kayu rapet ini memiliki kandungan aponoid, polifenol, saponim, tanin, asam protokatekol, stomakin, anti-pirentik, dan desinfektan. Kayu rapet dipercaya memiliki khasiat seperti mengatasi keputihan, mengencangkan organ intim, mengurangi rasa nyeri pasca melahirkan, dan dapat mengobati luka, radang, serta bengkak. Dan berikut adalah manfaat yang akan Anda dapatkan ketika Anda mengkonsumsi produk herbal. Yang pertama, produk herbal minim efek samping. Obat herbal adalah produk yang ditemukan di alam yang biasanya berasal dari tanaman, bukan dari hasil zat kimia. Tentu saja secara logika kita sudah bisa menyimpulkan kalau obat herbal alami minim efek samping. Dikutip dari Wikipedia, obat herbal adalah obat yang bersifat organik atau alami, sama seperti tubuh kita. Obat herbal murni diambil dari sari pati tumbuhan yang mempunyai manfaat untuk pengobatan tanpa ada campuran bahan kimia buatan atau sintetis. Pada zaman sekarang, dengan berkembangnya teknologi kedokteran yang semakin pesat dan banyaknya riset penelitian berkaitan dengan obat-obatan, maka semakin memungka mata kita bahwa ternyata alam secara alami telah menyediakan obat yang berhasiat untuk berbagai penyakit. Sesuai dengan hasil tanaman obat yang dikenal secara empiris atau secara penelitian. Di Indonesia yang kekayaan hayatinya berlimpah ruah, obat-obatan herbal tidaklah sulit dicari. Pengobatan herbal lebih dipercaya oleh kebanyakan orang Indonesia karena penggunaan obat kimia sintetis lambat laun dapat menimbulkan efek samping pada tubuh manusia. Pengobatan herbal lebih dipercaya oleh kebanyakan orang Indonesia yang dipercaya oleh kebanyakan orang Indonesia yang dipercaya oleh kebanyakan orang Indonesia.